Ketua BPSK Kota Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan kunjungan dan silaturami ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang pada Kamis 9 November 2023 yang bertempat di ruang Kepala Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang. Hadir pada kesempatan ini Ketua BPSK Tanjung Pinang Weldy Anugra Riawan beserta jajaran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang Rizka Widiana, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang, Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Panitera serta Pejabat Utama di Lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang. Ada pun pertemuan BPSK Kota Tanjung Pinang bersama Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang ini bertujuan untuk selaturahmi dan memperkenalkan staf dan jajaran BPSK Tanjung Pinang. Selain selaturahmi bersama Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, acara diakhiri dengan penyerahan pelakat dari Ketua BPSK Tanjung Pinang kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang Rizka Widiana juga menyampaikan perlunya sinegeritas terkait penetapan eksekusi hasil putusan sidang abitrasa BPSK, pengajuan keberatan atas putusan sidang abitrasa BPSK, maupun penyelesaian sengketa konsumen secara umum. Ia juga menyampaikan tentu dengan adanya pertemuan ini diharapkan sinegeritas antara BPSK dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Pinang terus berkelanjutan demi memenuhi hak-hak konsumen dalam menyelesaikan permasalahan hukum di wilayah kerja Kota Tanjung Pinang. Sementara itu BPSK berdiri dimaksudkan untuk membantu para konsumen agar mendapatkan hak dan keadilan dengan cara yang cepat dan disertai biaya yang tidak mahal. Cara penyelesaian sengketa dengan BPSK diutamakan secara musyawarah secara kekeluargaan dan termasuk dalam hal persidangan tanpa bantuan pengacara. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur mediasi, abitrasa, dan konsiliasi sesuai dengan Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga. Dalam hal ini BPSK mempunyai pelaksanaan tugas atau fungsi sebagai diantaranya menyelesaikan permasalahan dan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen tanpa bantuan pengacara, menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen yang tidak melibatkan lembaga pengadilan umum dan membuat proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menjadi lebih mudah, sederhana, cepat, dan tidak mahal. Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.